Jemaah Rahmani Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya penulis Syekh Abdul Razak Di bab ini Menyebutkan Salah satu doa Sebagai pembuka Yaitu Kedudukan doa yang disebutkan Di dalam surah Al-Fatiha Ini doa yang paling agung Yang disebutkan dalam Al-Quran Yang mengumpulkan kebaikan Doa yang peneberkah Yaitu Ini doa Jadi Al-Quran Diawali dengan doa Yaitu surah Al-Fatiha Ada doa Al-Quran juga ditutup Dengan doa Yaitu surah apa? An-Nas Apa kandungan doa yang ada di surah Al-Nas? Memohon perlindungan kepada Allah dari Gangguan Syaitan Alladhi Waswisu Fi sudurin Nas Yang suka menimbulkan Waswas Di dalam manusia Jadi Al-Quran itu Apa diantara hal yang menunjukkan Keistimewaan doa Adalah Al-Quran Dibuka dengan doa Ditutup juga dengan Doa Itu kan doa Aku berlindung Kepada Rab manusia Jemaah Rahimani Warah Adabun Al-Fatiha Itu Doanya tadi Memohon Hidayah Berikanlah kepada kami Hidayah Kejalan yang lurus Jadi Hidayah ini Kebutuhan yang paling besar Dalam kehidupan manusia Karena Hidayah Itu sebab utama Keselamatan Ya Sebab utama Kebaikan Hidup manusia Di dunia terlebih lagi nanti Di akhirat Seseorang tidak akan bisa Masuk surga Dan selamat dari neraka Kecuali Dengan Hidayah ini Ya Jadi Jemaah Rahimah Di surah Al-Balat Ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahwa Dalam kehidupan Dunia ini Manusia terbagi Menjadi dua golongan Ada golongan Orang-orang yang Mendapatkan Hidayah Semoga kita Termasuk ke dalam Golongan ini Dan ada Golongan Orang-orang yang Mengikuti Kesesatan Ya Begitu juga Di surah Al-Insan Inna Hidayah Yang berharga Dalam kehidupan Kita Dan setiap orang Pasti mendampakkan Hidayah Ya Dengan sebab Apa dengan Hidayah itulah Dia akan bahagia Apalagi Belakangan ini ya Kita hidup di zaman Yang penuh dengan Pemikiran-pemikiran Yang menyimpang Kebidahan Kesesatan Kekufuran Ya Kita sangat Membutuhkan Hidayah Makanya Tidak mengherankan Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Hambanya Untuk selalu Memohon Hidayah Minimalnya 17 Kali Dalam Sehari Semalam Nah itu Disolat apa Wajib Al-Fatihah Menjadi rukun Yang tidak sah Salat seseorang Kalau tidak membaca Al-Fatihah La salat Al-imala Miakrafiha Bi-Fatihah Til-Kitab Jadi walaupun Dia salat Membaca Al-Baqarah Tuntas Sampai selesai Tapi kalau Tidak Diawali Dengan Al-Fatihah Tidak sah Ini besarnya Kedudukan Surah Al-Fatihah Kenapa Karena di dalamnya Ada Perintah Untuk Memohon Hidayah Yaitu Ada pada Ayat yang ke-6 Ihdinassirakal Mustaqim Ya Hada Firaq Mustaqim Amin 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 Terima kasih.